Andre Rosiade ngaku aja kalah telak, tak usah seret nama ahok Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jordal Andre Rosiade sepertinya sedang berusaha menyelamatkan mukanya Yang sudah terlanjur dikotori oleh kemunafikannya sendiri Sok memerangi kemaksiatan tapi caranya seperti seorang pengecut yang memasang jebakan Batman Sok menegakkan moralitas padahal moralnya sendiri dikritik habis-habisan Namanya juga pencitraan, mungkin kepingin dicalonkan sebagai cagup sumbar Makanya dia menggunakan cara cepat untuk mengharumkan namanya di Sumatera Barat Gaya polesan ini sudah basi dan memalukan Sekarang terbukti Andre dipermalukan sebagai akibat dari perbuatannya sendiri Tapi dia ini bandel juga sih Masih saja berusaha menggunakan berbagai cara pengecut lainnya untuk menyelamatkan muka Salah satunya adalah dia menduga dirinya diserang Soal isu menjebak PSK setelah mengkritik komisaris utama Pertamina Ahok Dia menyebut kalau Ahok itu komut terasa dirut Silahkan googling sendiri beritanya Mengeripakan 26 Januari Saya mulai diserang 4 Februari Setelah mengkritik Ahok komisaris rasa dirut di 3 Februari Dan kalau diperhatikan Yang menyerang adalah akun-akun yang diduga pendukung yang bersangkutan Hehehe Berasa jadi mas Anis Baswedan ogut Kata Andre Menurut Andre, orang-orang yang menduga dia menjebak PSK Mayoritas berasal dari luar Padang dan Sumatera Barat Kritik yang dimaksud Andre adalah Ahok merupakan komisaris rasa dirut Pertamina Dia mendapat dukungan dari masyarakat atas penggerbakan PSK itu Andre heran dia tiba-tiba diserang kurang lebih 9 hari usai penggerbakan PSK Saya mulai diserang Saya tukar menggerbek tanggal 26 Dan semua masyarakat sampai sekarang di kota Padang Masyarakat kota Padang mendukung Gerasrut akar rumput masyarakat mendukung tindakan saya sampai sekarang Tapi tiba-tiba dibuli dan dimaki Dihujat oleh orang-orang yang mayoritas bukan orang Sumatera Barat Dan itu terjadi setelah saya mengkritisi Pak Ahok di komisi 6 Patut diduga Kata Andre Kalau memang didukung, kenapa bisa sampai ada kontroversi? Kenapa sampai dikritik habis-habisan? Kenapa Gerindra sampai memohon maaf dan akan meminta penjelasannya? Kenapa tidak berani ditantang buka-bukaan data oleh pihak hotel? Malah sok garang mau somasi hotel Tapi akhirnya ditarik lagi Why? Lalu sekarang play victim Cara sampah dengan menyeret nama Ahok Kalau mau tenggelam, silakan tenggelam sendiri saja Jangan ajak orang lain Semua pertanyaan itu bermuara ke satu kesimpulan logis Andre tidak etis kalau tidak mau dibilang pengecut atau bersalah Lagipula dia melewati wonangnya sebagai anggota dewan Andre kalau ketakutan gak usah bikin pengalian isu Sudahlah fokus, pertanggung jawabkan tantangan Anda ke hotel Kata politikus BDIP Charles Honoris yang mengkritik Andre Katanya mau somasi Ketika hotelnya mau buka CCTV langsung batalkan somasi Dan bawa-bawa isu Ahok Katanya lagi Kalau katanya melakukan fungsi pengawasan itu alasan ngawur Tidak ada dalam tupuk si anggota DPR itu menjebak orang melakukan pidana Ini kalau di sistem pidana Anglo-Saxon seperti di Amerika Yang dilakukan Andre itu namanya entrapment Dan itu kegiatan ilegal Kata dia Selain itu, dia menyinggung Andre jika hobi mengerbek PSK lebih baik pindah profesi Menurut dia, pemerintah daerah membuka lawangan tenaga honorer Satpol PP untuk mengerbek PSK Kalau memang hobinya gerebek-gerebek gitu mungkin baiknya alih profesi saja Pemda itu biasanya buka lawangan untuk tenaga Satpol PP honorer Kata dia Namanya juga gak pernah ngaca nih orang Katanya wakil rakyat ini kok tidak sadar ya Kalau cara pencitraan diri dengan cara menjebak PSK itu tidak etis Bahkan kelas Satpol PP saja mungkin tidak sebegitu rendahnya Ini kok malah bawa-bawa Ahok? Kan konyol namanya Sumpah memalukan sekali kelakuan kader partai Gerindra ini Ujung-ujungnya salah Ahok Kalau Ahok tidak ada mungkin Andre akan seret-seret nama Jokowi Memang dasar penakut Begini disebut anggota dewan Wakil rakyat Mual Makanya kemunafikan jangan dipelihara Niat mau mengharumkan nama sebagai pahlawan Eh malah jadi membusukkan namanya sendiri Dan sekarang dianggap munafik dan tukang cari muka Betul juga sih kata yang tadi di atas Kalau memang suka pencitraan dengan cara mengerbek Silahkan jadi tukang gerebek saja Atau buka biru jasa spesialis penggerbekan Atau buka bisnis spesialis pemasangan jebakan Batman Bisnis yang lumayan menggiurkan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye